assalamualaikum hai semuanya langsung saja air 200 ml gula susu bubuk dan ragi satu butir telur lalu kita kocok sampai merata semuanya ya teman-teman selanjutnya masukin tepung 500 gram becreen plus 2 gram ini becreen plus buat pengempuk ya teman-teman aduk hingga merata dan ini tangan saya udah cuci bersih ya teman-teman Nah selanjutnya setelah adonan setengah kalis masukin margarin dan sejumput garam lalu aduk menggunakan tangan terlihat ya teman-teman perhatikan cara mengaduknya ya teman-teman tekniknya yaitu nah dilipat diangkat dilipat dan diangkat dilipat lagi ya teman-teman nah setelah adonannya udah mulai kalis ini terlihat ya teman-teman ini adonannya belum terlalu kalis ya teman-teman tapi di sini saya berbagi tips ya teman-teman saya kasih tipsnya ya teman-teman yaitu adonan kita istirahatkan kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman kita istirahatkan saja nanti adonannya akan kali sendiri nah ini ya teman-teman saya skip dan adonannya udah kurang lebih 7 menit ya teman-teman langsung saya lipat lagi nah ditekan-tekan diangkat dilipat kayak nyuci pakaian ya teman-teman teman-teman tahu kan cara nyuci pakaian gimana Nah kayak gini ya teman-teman lihat di videonya ini triknya ya teman-teman Nah dia bakal kali sendiri ya teman-teman karena tadi saya udah istirahatkan kurang lebih 7 menit ya teman-teman Nah setelah itu saya potong potong dan saya timbang dengan ukuran 50 gram ya teman-teman dan nanti tengahnya saya lubangin dan bakal dapat hasilnya cuma 48 gram ya teman-teman karena tengahnya yang bolong itu berkurang jadi 2 gram oke lanjut setelah semuanya kita bentuk bulat kita merapikan lagi ya teman-teman yaitu kita eh roundingnya teman-teman agar permukaan donut begitu halus ya teman-teman Nah setelah awalnya nya tadi kita bulatkan kita rounding lagi ya kita lipat lagi pantatnya itu Nah ya kayak gitu ya teman-teman terlihat sangat jelas ya Nah kita lipat-lipat bagian bawahnya Nah setelah itu kita rolling melihat ya cara rollingnya ya teman-teman Nah kayak gitu ya teman-teman dari atas ke bawah atas ke bawah nah sangat jelas ya teman-teman teman-teman juga bisa memakai teknik yaitu ditekan nah kayak gini ya teman-teman ditekan Oke setelah semuanya kita rolling dan kita tekan langsung saja kita balurin dengan tepung ya teman-teman nih terlihat jelas ya teman-teman Nah setelah semua adonan kita rolling rata kita bolongin tengahnya ya teman-teman menggunakan botol yang dilaburin tepung di ujung botol biar tidak mudah lengket ya teman-teman Nah ini ya terlihat ya teman-teman 48 gram karena yang bagian tengahnya itu udah terambil dari bolongannya ya teman-teman Nah kita merapikan lagi pinggirannya ya teman-teman agar mendapatkan hasil yang bulat yang rata ya teman-teman Nah seperti di video lanjut kita menggoreng teman-teman ini apinya nggak boleh terlalu besar ya teman-teman dan tipsnya itu hanya sekali balik ya teman-teman biar mendapatkan white ring yang sangat bagus ya teman-teman Nah ini dia ya teman-teman penampakannya ya teman-teman Nah terlihat ya white ringnya ini kelihatannya teman-teman dan ini juga sangat empuk ya teman-teman nih saya ambil satu ya teman-teman Nah terlihat kan teman-teman Nah itu permukaannya sangat halus ya teman-teman Nah dan ditekan dia bakal kembali nah itu ya teman-teman ditekan dia bakal kembali nah ini donat yang bagus ya teman-teman kayak gini nah setelah itu kita lihat hasilnya teman-teman nah sangat empuk ya teman-teman sangat empuk Oke sampai jumpa dulu jika kalian suka video ini jangan lupa like subscribe dan komen Terima kasih abone ol